Kembali di Jurnal Petang Pemirsa Polda Metro Jaya menangkap Direktur Utama PT Garindo sejak terabadi, TJ. TJ merupakan tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada pejabat Kementerian Perdagangan. TJ adalah Direktur Utama PT Garindo sejak terabadi, diduga melakukan penyuapan terhadap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan. Penyuapan itu dilakukan untuk memeluskan surat persetujuan impor garam agar kuota impor garam PT GSA seperti yang dijanjikan. Dalam surat keputusan, PT GSA berhak melakukan impor garam sebanyak 122 ribu ton ke luar negeri. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mujiono, mengatakan total suap yang diberikan TJ kepada Partogi sebesar 50 ribu dolar Singapura. Atas tindakannya itu, TJ dikenakan undang-undang tentang tindakan pemberantasan korupsi. Kita dapat tambahan tersangka satu lagi, yaitu kasus dugaan pemberian suap kepada pejabat Kementerian Perdagangan, yaitu Dijen Perdagangan Luar Negeri saat itu, yang saat ini sedang saya tahan, Alhamdulillah tersangka hari kemarin sudah saya tahan. Jadi sampai dengan saat ini, kasus suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian, sehubungan dengan SPI, tersangkanya ada 6 dan 6-6-nya saya tahan.